Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Teman-teman kembali bersuah dengan bengkel hukum Mr. Jamal Mohon maaf ya Beberapa hari tidak mengeluarkan Upload atau video Saya sedang mengalami kurang fit Untuk kesehatan ya Tapi Alhamdulillah hari ini sudah kembali bugar Ya Insya Allah akan terus Punya semangat untuk Membersamai kalian dengan video-video Saya yang semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang saat ini sedang terjerat Di dalam dunia pinjaman online Oke teman-teman semua Saya mendapat laporan dari grup Dari grup Paguyuban Melawan Pinjol Yang saya dirikan Di sana ada yang posting Foto Yang di dalamnya itu Kesannya seolah-olah menagi bersama dengan Pihak kepolisian atau polisi Udah mulai aneh nih DC ya Nakut-nakutin dengan cara-cara begini Oke teman-teman sebelum Melangkah ke video selanjutnya Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Jamal Opisil Pop Lanjutkan dengan menekan tombol loncengnya Untuk notifikasi video-video terbaru saya lainnya Dan untuk teman-teman yang merasa Video-video saya bermanfaat Silahkan kalian share Di berbagai media sosial kalian Baik di Instagram Di Facebook Ataupun media sosial lainnya Insya Allah menjadikan Pahala jariah ya Untuk teman-teman semua Karena membantu Membantu teman-teman Yang belum memiliki informasi Ya Membantu teman-teman yang saat ini terjerat Untuk mendapatkan informasi yang terupdate Tentang tips dan trik di dunia Pinjaman online Oke teman-teman Check it out Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Aktifkan loncengnya Untuk notifikasi video-video selanjutnya Terima kasih Oke teman-teman Ya Seperti tadi di awal saya bilang Bahwa saya mendapatkan laporan Atau ada postingan yang ada di grup Peguibat Melawan Pinjol Di sana ada yang posting Ya Bahwa di WA oleh DC Ya oleh Dep kolektor Atau oleh jurutagih Dari pinjaman online Ya Ini saya tampilkan ya Ke teman-teman semua Ini nanti akan menjadikan Sebagai informasi Untuk teman-teman semua Apakah yang seperti ini benar atau tidak Ya Itu yang masih menjadi banyak pertanyaan Di kalangan teman-teman Yang khususnya saat ini sedang terjerat pinjol Dan sedang diintimidasi atau diteror oleh WA-WA yang berasal dari DC Ya Ini saya tampilkan ya Saya tampilkan Nih Seperti ada di layar Ya Ini saya baca kan ya Ini disini ada Polisi satu orang Terus tiga lainnya Memakai Pakaian preman ya Seolah-olah Sedang terjadi Apa ya Ya sedang mendatangi lah Sedang mendatangi sebuah rumah ya Ini saya bacakan ya Teman-teman bisa lihat disini Sama isinya ya Setelah ini kami akan ke tempat Anda Untuk mengirimkan surat somasi Atau surat tagihan secara langsung Tolong siapkan uang sesuai dengan aplikasi Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Dan Apabila terdapat perbedaan Atau pemalsuan dalam data ini Kami akan tindak lebih lanjut Sesuai hukum yang berlaku Oke ya Teman-teman Saya cuma kasih tahu teman-teman semua Bila mendapatkan hal-hal semacam ini Ataupun dikirimi Sekali lagi Atau dikirimi Gambar Yang di dalamnya mirip seperti ini Atau seperti ini Ya saya nyatakan itu hoax Teman-teman jangan kemakan Jangan kemakan oleh teror dari mereka Mereka ini membuat seperti ini Tidak bisa dipertanggung jawaban Ini kalau ketemu Ini kalau ketemu dan ada Fihak-fihak lain yang bisa meneruskan Ya Huk seperti ini Ya Kebohongan seperti ini Ini pasti polisinya juga gak akan nerima Ya Sekarang saya kasih tahu ke teman-teman semua Polisi itu tidak ngurusin utang-piutang teman-teman Ngerti gak? Polisi tidak pernah Mau mendampingi orang untuk menagih utang Kalau ada polisi yang mendampingi orang untuk menagih utang Laporkan ke Profam Ya Laporkan Karena itu sudah melenceng daripada SOP yang berlaku Ya Gak boleh Polisi itu mendampingi debitur Mendampingi dep kolektor untuk menagih anda Gak ada Mana ada Apalagi untuk menangkut-angkutin gak ada Gitu kan seperti itu Di sini jelas banget ya Mereka sih bilang Apabila terdapat perbedaan atau pemalsuan dalam data Ya silahkan Pemalsuan dalam data ngapain bawa-bawa polisi Dugaan tindak pidana aja belum terjadi Ngapain polisi masuk ke situ Kerana situ Ya Ingat teman-teman Ini sudah saya nyatakan bahwa ini adalah hoax Ini adalah bohong Dan ini adalah kebohongan Ya berjamaah yang dilakukan oleh dep kolektor Desa atau juru tagih Teman-teman gak usah takut Ya dengan hal kayak gini Bohong Apalagi ada juga ya Yang aku takutin Lagi di dalam mobil Lagi nyetir ini Saya sedang menuju ke tempat kediaman anda Siapkan dana anda Bohong gitu ya Bohong Ya Gak ada yang namanya DC Pinjaman online Atau DC pinjol Itu pakai mobil Mewah amat Lu gaji aja kagak ada Gaya-gayaan pakai mobil Mobil siapa yang bensin Emang mobilnya dibensinin pakai air kali Ya Jadi teman-teman semua Ya Mengerti sampai sini Jadi jangan pernah Kalian sudah pusing Dengan pembayaran pinjol Yang belum kunjung terbayar Karena kalian terjepit Dengan kebutuhan Dan keadaan ekonomi kalian Lalu tiba-tiba kalian dipusingkan Dengan teror-teror Yang merebak Teror-teror yang dikirim Seperti teror akan datang Satu rombongan mobil ya Dari dep kolektor Ataupun seperti tadi Tayangannya ya Ada polisi dipoto Bahwa polisi tersebut Lagi menggerbek Ya Salah satu rumah nasabah Seperti itu Ini kan suatu kebohongan Kebohongan yang Memang sengaja mereka ciptakan Kebohongan-kebohongan Yang mereka Sengaja Itu kan Dikirimkan ke kalian Untuk membuat kalian Agar segera melakukan pembayaran Cuma itu sih Ya Cuma kebohongan mereka ini Bahaya fatal Karena mereka sudah Membawa institusi Kepolisian Dengan mencantumkan Foto yang mana Itu sebenarnya bukan foto Mereka ketika nagih ya Mungkin mereka bisa Mencomot foto ini di Google Peristiwa apa Lalu mereka kirimkan ke anda Fotonya Lalu dia bilang Bahwa setelah ini Ya kan Kesannya kan setelah ini Setelah menagih ke ini Bener gak Logika kan Seperti itu Padahal itu fotonya Foto peristiwa lain Mereka comot Ya Banyak di Google Foto-foto seperti itu Yang mereka bisa gunakan Untuk melakukan Intimidasi penagihan Terhadap Nasabah-nasabah pinjol Saya berharap teman-teman Bisa lebih cerdas Bisa lebih cerdik lagi Untuk menganalisa sesuatu Apapun yang dikirim Oleh DC Kalian jangan pernah telan Bulat-bulat Kalau tahu bulat Ditelan gak apa-apa Oke teman-teman Teman-teman semua Saya hanya menghimbau Untuk teman-teman Ya Dimanapun berada Yang menyaksikan video-video saya ini Ya Bila manda Anda Kedapatan Diberikan Kiriman-kiriman foto Kiriman-kiriman Ancaman Bahwa Anda akan Dipidana Penjarakan Bahwa Anda akan Diproses secara hukum Apalagi seperti tadi Ya dalam foto Yang tadi saya perlihatkan Ada di sana Seorang bapak polisi Dengan beberapa orang Berpakaian preman Dan satu orang Berpakaian polisi Ya Si DC tersebut Menyumumkan Setelah dari ini Itu kan akan ke rumah Anda Dan siapkan dana Bla 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 Seperti itu Anda ingat Ya Jangan pernah Anda termakan Dengan hal-hal Seperti ini Ya Ingat Utang memang betul Utang Harus dibayar Ketika Anda nanti Memiliki rezeki yang Baik Rezeki yang cukup Untuk membayar utang Silahkan kalian bayar utang Kalian bayar pokoknya saja Silahkan Ya kalian bisa nego langsung Ke kantornya Gak usah dengan DC nya Kalian bisa saja datang Kalian lakukan searching Ya di APP nya Di APP store nya Untuk kalian melakukan Pelunasan Ke kantornya langsung Ke kantor aplikasi Penerbit pinjol tersebut Ya Bukan ke DC nya Ya ingat Kalian kalau mau menyelesaikan Silahkan selesai Tapi kalau kalian merasa Bahwa kalian sudah Diintimidasi Melebih dari batas Norma-norma yang berlaku Dan kepatutan Kalian silahkan Untuk melakukan gagal bayar Ya Ingat Pinjol sudah dinyatakan haram Oleh MUI Per November kemarin Kalau tidak salah Pertanggah 11 November Sudah dinyatakan haram Ya Jadi untuk teman-teman Yang sudah terlanjur Masuk ke dunia pinjol Dan sekarang Sedang kebingungan Untuk melakukan pembayaran Kalau kalian memang Mampu untuk membayar Tagihan Silahkan kalian Bayarkan tagihan Tapi bila kalian tidak mampu Dan atau kalian sudah Diintimidasi berlebihan Silahkan kalian gagal bayar Ingat Gagal bayar kalian Akan berpengaruh Ya terhadap Perputaran roda Perusahaan pinjol ini Ya Jangan sampai Kalian menyuburkan Pinjol ini terjadi Dimana-mana Ingat Kita Apalagi khususnya Umat muslim Harus mengikuti fatwa yang berlaku Fatwa dari MUI Majelis Ulama Indonesia Menyatakan bahwa Pinjol Alias pinjaman olen Adalah haram Apapun bentuknya haram Mau legal Mau ilegal Haram Ya Seperti itu Makanya kenapa Saya bilang Tidak usah dipikirin Kalau kalian sudah Diintimidasi Kalau kalian Sudah dimaki-maki Sedemikian Rupa dicacimaki Dengan kata-kata kasar Dan makian-makian Seperti binatang Sudah Anda gagal bayar saja Tidak usah dibayar Ya Karena mereka sudah Melampaui dari batas Keunangan sebagai Jurutagi Jurutagi adalah Menagih angsuran Bukan mencacimaki Menagih angsuran itu Sesuai dengan nominal Kalau tidak bisa tertagih Ya sudah Pihak perusahaan pinjol Ataupun koleksinya Atau di bidang divisi penagihannya Itu memiliki Legal Orang legal Atau orang lanjutan Untuk mengurus masalah ini Mau kemana nanti Gitu kan Ditagihnya Mau bagaimana penyelesaiannya Bukan dengan cara mencacimaki Kalau anda dicacimaki Harga diri anda kemana Teman-teman semua Apakah dengan utang 500-600 ribu Anda Sudah layak Untuk mendapat makian Dan cacian Seperti itu Tidak Ya Dan saya juga Mohon untuk teman-teman Tetap bersikap tenang Tidak usah panik Tidak usah gerasak Rusuk ke sana kemari Ya Untuk teman-teman yang Alhamdulillah sudah tergabung Di Kabah Goyuban Melawan Pinjol Silahkan Teman-teman nanti share Apapun ya Permasalahan kalian di sana Insya Allah Nanti teman-teman akan bantu Untuk saling Memberikan informasi Ataupun memberikan solusi Ya Insya Allah Saya juga nanti Setiap saat Akan hadir Untuk melihat Grup tersebut Dan akan ikut Nimbrung juga Ya Oke kembali ke Topik tadi ya Teman-teman Sekali lagi Yang menjumpai Hal-hal intimidasi Baik apapun Yang berhubungan Dengan proses hukum Yang akan dijalankan Oleh Pinjol Tinggal kalian bilang Silahkan Jalankan Apa yang akan Perusahaan kalian Jalankan Ya Ingat DC Atau juru tagih Atau dep kolektor Itu tidak akan pernah berhenti Mereka mengintimidasi kita Tapi Sekali kita bilang Bahwa Apapun yang Anda Ucapkan Sekarang cacian Dan makian kepada saya Itu yang membuat Saya tidak akan Pernah membayar Dan saya Mulai hari ini Stop untuk Membayar tagihan Anda Udah gitu aja Ya Karena Ketika Anda gagal bayar Ketika Anda tidak Membayar tagihan Kepada DC tersebut Atau mengikuti Perintah DC tersebut Untuk melakukan pembayaran Disitulah Ya Kiamat besar Untuk DC-nya Untuk juru tagihnya Karena mereka tidak akan Pernah mendapatkan Insentif Maupun gaji Ataupun pembayaran Dari Suksesnya Suatu pembayaran tagihan Yang sudah dia lakukan Nggak ada Nol Ya Ingat Mereka akan mulai Menteror karyan Dari mulai tanggal 21 Setiap bulannya Sampai dengan akhir bulan Closing mereka Ya Mereka akan berupaya Semaksimal mungkin Bahkan Hari libur Atau hari minggu Yang dilarang mereka Untuk menagi Mereka masih kok Saya lihat di grup ini Masih banyak Mereka melakukan Pelanggaran dengan menagi Di hari minggu Menelpon Menteror Gitu kan Seperti itu Bahkan Mereka melakukan penagihan Dari Di luar dari Si peminjam Di luar dari Kontak darurat juga Ya Bahkan kontak-kontak Yang ada diisi HP pun Mereka telepon Itu sudah merupakan Suatu kesalahan yang fatal Yang sudah dilakukan Oleh pihak Agensi penagihan Ataupun pihak pinjol Khususnya di bagian penagihan Itu yang sudah salah Ya Mereka lakukan Mereka hanya diizinkan Untuk Menghubungi Atau menagi Ke pihak Yang melakukan pinjaman Alias debitur Alias nasabah Bukan kepada orang lain Di luar dari Nasabah Itu saja Sudah salah Makanya teman-teman Punya hak Untuk melakukan gagal Bayar Atau galbay Aja sekalian Ya Ingat Gagal bayar Pinjol nasional Ya Itu akan membuat Pinjol lambat laun Redup 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 Tutup Dan bangkrut Selesai Ya Artinya Walaupun MUI Sudah menetapkan Bahwa pinjol Atau pinjaman online Adalah haram Dan kita Menghendaki Bahwa pemerintah Akan menindaklanjuti Dengan cara menutup Pinjol ini Namun tidak dilakukan Apa yang harus Terjadi Pinjol makin tetap subur Makanya Untuk memutus Mata rantai Suburnya pinjol tersebut Mau tidak mau Kita harus gagal Bayar pinjol Nasional Itu saja Yang akan membantu Pinjol Tutup Di negeri kita ini Yang akan menghapus Ribak pinjol Di Indonesia Yang akan tentunya Yang akan merubah Kembali tatanan Kehidupan masyarakat Yang lebih baik lagi Tidak terjadi lagi Kebingungan di tengah Masyarakat Dengan intimidasi Inimialis Ketakutan Kecemasan Was-was Bahkan Sampai terjadi Korban bunuh diri Akibat Jeratan pinjol Yang Masyarakat sudah Tidak tahan lagi Ya Mereka akhirnya Mengakhiri hidupnya Dengan cara Yang tidak elok Seperti bunuh diri Ya Nau jubillah Binjalik Jangan sampai terjadi Terhadap teman-teman semua Oke teman-teman semua Ya saya berharap Partisipasi teman-teman semua Ya Setelah dikeluarkannya Fatwa daripada MUI Yang mengharamkan Pinjol ini Yuk teman-teman Ya Kita sepakat semua Untuk tidak lagi Meminjam Pinjaman online Ya Sebutuh apapun Kehidupan kita Membutuhkan Dana Secepat itu Memang pinjol itu Sesuatu yang instant Tapi Itu sudah jelas Banyak modorotnya Dan tidak ada manfaatnya Sama sekali Apalagi MUI sudah mengeluarkan Bahwa fatwa Bahwa itu adalah haram Ya teman-teman Saya tadi mendapatkan Sesuatu yang ada di grup Yang membuat Miris sekali teman-teman Seperti teman-teman bisa saksikan ya Di sini Di layar saya tampilkan Ya saya bacakan ya Gaji saya abis Buat bayar utang doang Ya Allah Sekarang aja Saya tidak berani pulang Ke rumah Tidak tega Setiap lihat wajah Anak Istri Teman-teman semua Di sini kita bisa lihat Bahwa modorot Daripada Sebuah pinjaman online Benar-benar membuat Sengsara Ya Sampai tidak bisa pulang Karena tidak tega Melihat wajah Anak dan istrinya Yang mungkin Kelaparan Apakah teman-teman mau Suatu saat Mendapati peristiwa Seperti ini Atau mengalami hal Seperti ini Tentu teman-teman Tidak menghendaki Hal seperti ini terjadi Kepada keluarga kita semua Ya yuk Kita ramai-ramai Untuk meninggalkan Dunia pinjol Dunia riba pinjol Yang wajib Kita tinggalkan Ya khususnya Untuk umat muslim Kita harus patuh Atas apa yang Sudah disarankan oleh MUI Atau Majelis Ulama Indonesia Mempatuakan Bahwa pinjol Adalah haram Untuk teman-teman Sekali lagi Saya himbong Yang merasa mampu Dan berkecukupan Untuk membayar Kembali utang pinjol Silahkan kalian tutup Dan tinggalkan Segera riba pinjol Untuk teman-teman Yang merasa Tidak mampu Untuk membayar Dan teman-teman Hanya cukup untuk Menafkahi Anak istri Hanya memberi makan saja Teman-teman Abaikan saja Ya Teman-teman Silahkan Untuk memilih Apa yang harus teman-teman Lakukan Yang terbaik Yang penting Fokus Utama adalah Kebutuhan keluarga Kebutuhan anak Dan istri Teman-teman Saya selalu mendoakan Agar teman-teman Selalu dilimpahkan Rezeki yang terbaik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman semua Diberikan kesehatan Agar teman-teman bisa Lebih baik lagi Dalam mengaisu rezeki Rezeki yang dari Allah Tentunya ya Semoga teman-teman semua Dihindarkan Dari marah bahaya Pinjol ini Semoga teman-teman semua Disadarkan Dari kehilapan ini Dan teman-teman bisa Tobat Ya Atas Perilaku teman-teman Atas Tindakan teman-teman Yang Menghidupi keluarga Dengan Rezeki Pinjol Insya Allah Teman-teman Akan berkah Kedepannya Teman-teman Akan selalu Dipermudah oleh Allah Ketika teman-teman Mentaati perintah-perintahnya Untuk meninggalkan Riba Pinjol ini Terima kasih teman-teman semua Salam sehat selalu Salam untuk keluarga kalian Tak lupa Saya ucapkan Terima kasih untuk Para subscriber saya Terima kasih untuk teman-teman semua Yang menonton video-video saya Semoga ini menjadikan Pahala juga Untuk teman-teman semua Pahala jariah Agar teman-teman juga Bisa Saling berbagi juga Teman-teman yang lain Atas video-video saya ini Terima kasih Akhir kata saya ucapkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa